Halo braderku semua, Assalamualaikum brader-brader, balik lagi di channel Angga Ariska. Pada kesempatan kali ini kita akan nge-review lagi mod baru yang baru aja rilis 2 hari yang lalu di gta5mod.com dan untuk mod ini gue rasa kalian itu banyak yang minat atau mungkin di luar sana banyak yang minat untuk mod ini dan gue menarik juga untuk nge-reviewnya ya karena gue lihat di gta5mod itu untuk downloadnya aja udah sekitaran 4100 sekian lebih lah ya lumayan dalam waktu 2 hari udah di download sekitar 4000 gitu udah lumayan kali jadi lebih kalah daripada yang gue upload tentang mobil yang Bugatti Bolli D itu ya kalau Bugatti Bolli D itu dalam 2 hari kemarin baru di download 700 sedangkan ini baru 2 hari tapi udah di download 4000an lebih so seperti apakah penampakan mobil-mobilnya itu ya simak terus videonya jangan kalian skip supaya kalian tahu fitur apa aja yang disuguhkan sama mod yang akan gue review ini dan apakah dia bisa di tuning diganti part-partnya atau enggak tapi sebelum kita lanjut ke inti pembahasan kita ya seperti biasa buat kalian yang sedang nonton video ini dan belum klik tombol subscribe jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dengan kalian klik tombol subscribe berarti kalian udah mendukung channel Angga Ariska untuk terus mengudara di peryoutube-an Indonesia dan gue mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga jika menurut kalian video ini menarik buat kalian dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian komennya terserah kalian mau komen apa ya bebas yang jangan kalian hina tapi kalau kalian mau hina mau bully juga silakan aja enggak papa gue open kok karena dari bullian kalian dari hinaan kalian menjadi motivasi buat gue untuk lebih baik ke depannya nah jadi disini gue udah ngebuka mod kendaraan yang akan kita review itu yaitu Lamborghini V12 Vision GT nah kita lihat dulu untuk bagian ininya ini finalnya itu udah 1.1 ya versinya jadi ya lumayan ya sebenarnya itu dia udah rilis 4 hari yang lalu tapi sama developernya itu dibuat versi terbarunya yaitu final 1.1 dan 2 hari yang lalu untuk yang ini udah di download kurang lebih ya 4110 kali download jadi ya lumayan banyak brother ya oke jadi kita lihat dulu untuk penampakan gambarnya itu seperti apa nah ini tampilan depannya dan sampingnya juga kalau gue lihat sih sekilas dia itu kalau dari depan hampir-hampir mirip dengan Lamborghini Terzo dan untuk Lamborghini Terzo jika kalian menyukainya untuk gue review ya mungkin nanti ke depan gue akan nge-reviewnya tergantung dari minat kalian jika memang kalian setuju gue mau review mod Lamborghini Terzo silahkan kalian ketik di kolom komentar oke kita lanjut ke 2 nah di 2 ini lebih ke interior ini ada setirnya setirnya kayak petak tapi ya nggak petak-petak kali kemudian untuk bagian display speedometernya itu ada di layar kaca sepertinya ya jadi di depan layar kacanya itu nggak ada tempat khusus gitu atau apa jadi ya lebih digital dan lebih teknologinya tuh lebih tinggi gitu nah ini tampilan belakangnya ya kalau dari tampilan belakang jauh dari pandangan seperti mobil Lamborghini Terzo ya nah ini depannya nah kalau dari sini ya hampir 100% ya nggak juga 100% sih hampir kurang lebih 70% hampir mirip dengan Lamborghini Terzo dan dia ada juga videonya sebenarnya tapi ya kita akan membuat versi sendiri untuk reviewnya ya oke kemudian kita lanjut ke bagian deskripsinya untuk autornya sendiri itu yang bernama Biggs nah jadi ya thank you buat Mr. Biggs yang udah ngebagiin mod ini dan ngebuat mod ini karena karya kamu itu luar biasa lanjut di bagian fitur ya di fiturnya kalau di deskripsi links itu menjelaskan hits up display nah gua nggak tahu itu pengertian hits up display itu apa tapi ya mungkin kalau gua ambil aja itu mungkin hits up display itu ya displaynya itu di depan kepala kita atau di atas kepala kita gitu kemudian hack quality interior ya kalau dari yang kita lihat gambar tadi ya memang udah hack quality banget gitu interiornya dan disini juga dia menyebutkan ada tuning part nah nanti kita akan cek tuning partnya apa-apa aja kemudian hack quality exterior finish nah kalau untuk hack quality exterior gua akui memang luar biasa hack quality ya oke oke jadi untuk bagian di websitenya gua udah ngejelasin sedikit fiturnya apa-apa aja sekarang kita langsung aja lanjut untuk bagian downloadnya dan gua disini udah ngedownload ya brother ya nah gua udah masukin di dalam folder mobil server gua di bagian tutorial kemudian server data resource vehicle nah yang VS grant jadi buat kalian yang ingin ngedownload mod mobil ini silahkan klik link yang ada di deskripsi karena gua udah ngebagiinnya buat kalian dan kalian tinggal gunakan aja di server kalian tanpa harus kalian gunakan oven if I lagi tapi kalau untuk speednya ya silahkan kalian tes aja dulu apakah speednya kalian rasa cukup atau harus kalian setting lagi untuk yang bugati bolide kemarin gua udah pernah bilang sama kalian untuk speednya gua gak bisa coba karena ya kalau gua ngecoba di depan kalian di depan layar seperti ini gua akan tenggelam-tengelam brother ya jadi ya silahkan kalian coba sendiri dan gua mencobanya sendiri itu speednya itu udah mencapai 300 lebih jadi ya kalau menurut gua udah enak banget untuk handlingnya dan gak usah kalian setting lagi ya nah jadi jika kalian udah ngedownload dan udah kalian masukin ke dalam folder server kalian kalian langsung aja copy nama foldernya dan kita buka server cfg ya oke kita buka server cfg langsung aja kita scroll ke bagian kendaraan atau vehicle nah gua start aja di bawah bolide ya start nama folder dari modnya oke jika udah kalian start ini langsung kalian close aja server cfg nya karena kita cuma menstart server cfg nya dan ya tinggal kita masuk ke dalam server untuk mereview mobilnya langsung di dalam server so stay tune terus di channel Anggariska jangan pindah channel dulu kalau videonya ini belum habis oke brother yo whats up guys balik lagi dengan babang wong disini ya brother ya pastinya ya nah disini kalian udah ngeliat itu dibelakang ada mobil warna hitam dan itu mobil yang baru aja kita pasang yaitu lamborghini v12 gt ya yang tadi kita lihat di websitenya dan untuk wujud aslinya ya seperti ini brother ini untuk warna hitam sedangkan yang digambar tadi ya bukan warna hitam jadi ya perbedaannya hanya disitu ya jadi ya kalian bisa lihat langsung untuk bentuknya tuh seperti ini kalau dari depan ya mobil dengan mansa teknologi masa depan ya lumayan sih kalau menurut gua nah untuk belakangnya juga hmm ganas bro oke jadi ya intinya kita balik lagi dong hmm kita tuh akan nge review fitur yang di dalamnya tuh seperti apa aja atau part apa aja yang bisa digunakan di dalam kendaraan ini ya langsung aja kita masuk ke dalam mobilnya nah jadi disini yang gua temukan di ya cacatnya sedikit tuh seperti apa nah ini kalian perhatikan ya brother ya ketika gua masuk ke dalam mobilnya itu pintunya nggak mau kebuka itu sedikit minusnya dari mod ini kemudian ketika kita keluar ya kalian perhatikan nih ketika gua keluar ya nah dia sedikit mengenai pintunya untuk badan si Wong ini ketika keluar dari mobil ini mengenai pintu jadi ya kurang proporsional sih kalau menurut gua gitu oke kita lanjut ke fiturnya ya yang pertama kita cek dulu fitur interiornya nah ini interiornya seperti ini dan ya setirnya sesuai seperti di gambar tapi agak kecil brother ya nggak sesuai dengan tangan kita gitu kalau untuk speedometernya sih oke dan berfungsi juga nah untuk speedometernya berfungsi semuanya tapi kalau kita mau menggunakan mode FPP atau ya mode seperti ini ketika mengendarai dan menggunakan mobil ini nggak bisa brother karena pandangan kita itu ketutup dengan palang atasnya ya jadi ya buat kalian yang menggunakan kendaraan ini atau mungkin ya buat kalian yang mendonasikan kendaraan ini di dalam server ya kalian ketika mengendarainya ya harus mengendarai dengan kamera yang seperti ini kamera luar ya pastinya bukan kamera interior oke kita lihat untuk sampingnya nah satu lagi nih sepertinya kendaraan ini hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja nggak bisa lebih ya mau dua nggak akan bisa brother karena dia hanya satu doang oke kita coba masuk dari sebelah kanan ya apakah ada pintu atau nggak nih nah dia tetap mutarnya ke sebelah kiri brother jadi ya mobil ini hanya diperuntukkan untuk satu orang saja ya oke lanjut aja kita masuk langsung ke part-part yang bisa dipasang di mobil ini vehicle option mode menu nah di mode menu yang ada hanya left wing kemudian ada engine, brake, transmisi dan lain sebagainya untuk bagian spoiler terus body partnya yang kiri kanan depan belakang gitu ya nggak ada jadi dia full langsung ada di left wing ini jadi ini left wingnya itu udah di nomor 2 jika kita balikkan ke defaultnya dia itu seperti ya mencabut body yang ada ini seperti ini nah dia jadi kosong nih kelihatannya nggak ada ya kan ada nggak ada isinya dan samping juga gitu nih jadi ya kalau pertama kali kalian beli misalkan dari car dealer atau pertama kali kalian dikasih sama developer ketika kalian donasi ya bentuknya itu seperti ini jadi ya kalian bawa ke mekanik kalian suruh pasang bodinya jadi ya kita umpamakan kita beli mobil terpisah dengan bodinya gitu ya nah kita pasang kembali untuk bodinya nah ketika kita udah pasang kembali dia baru muncul tampilan high quality exterior yang disebutkan di websitenya oke jadi ya untuk partnya cuman ada left wing doang untuk lainnya nggak ada tapi kalau untuk mesin ya bisa di rata kanan kalau seperti engine bisa sampai 5 pengeriman juga bisa sampai 4 transmisi bisa sampai 4 nah untuk bagian suspensi kalian jangan ceperkan lagi sampai level 5 karena untuk mobil ini ya udah ceper kalau menurut gua jadi jika kalian ceperin lagi ya dia tambah ceper dan itu akan menyusahkan kalian mengendarai mobil ini gitu saran gua ya nggak usah di ceperkan lagi ya untuk armor bisa sampai dengan level 6 ya kalau untuk velak ya bisa diganti-ganti tapi ya recommended dari gua ya nggak usah diganti gitu kemudian yang bisa diganti lagi ya untuk lampu gua rasa mobil ini nggak ada memiliki lampu karena ya dari depan aja ya kalian bisa lihat langsung nggak ada untuk letak lampunya itu dimana atau mungkin dia sejenis lampu led ya itu di garisnya doang gitu segaris aja gitu kiri-kiri kanan ya ini kita cek lagi ya ini power ya ini untuk menggelapkan kacanya jadi kacanya bisa menggelap semuanya seperti ini dan kalau kita gelapin seperti ini kalau kita di interior apakah kelihatan atau nggak ya hmm otomatis kita itu nggak kelihatan sama sekali brother ya jadi ya palingan kita bisa menggunakan yang stock atau none kalau limo light smoke dark smoke pure black green itu nggak kelihatan jika kalian masuk ke bagian interiornya jadi ya jangan kalian gunakan ya oke oke kita cek bagian untuk pewarnaan apakah bisa kita warnai atau nggak label color primary color kemudian kita ambil yang metallic aja kita coba ganti warna nah untuk warna ya bisa diganti brother kita coba menggunakan warna nah warna merah lumayan gagah bro ya kita pakai warna merah aja kemudian sekendarinya war lesen biarkan hitam nah kita ambil yang metallic untuk bagian warnanya nah untuk secondary nggak bisa diganti warnanya jadi ya hanya bisa diganti di primary atau warna body nya saja ya dan untuk bagian livery nggak ada brother kosong ya kemudian di ekstra di ekstranya juga gua nggak tahu ini ekstranya itu menambah yang apa dan mengurangi yang apa gitu gua nggak tahu jadi ya biarkan aja dia dicentang nah sekarang kita coba untuk pembukaan pintunya ada pintu apa saja yang ada kemudian hood atau trunk nya itu berfungsi atau nggak ya kita coba buka left front door oke pintu kirinya itu terbuka kita coba pembuka pintu kanan nah pintu kanan nya dia ada tapi tadi waktu kita coba masuk dari sebelah kanan dia nggak mau terbuka ya nggak apa-apa left rear door dan juga right rear door itu pintu belakang ya pastinya itu nggak ada ya kemudian di hood nya dia ada suara terbuka tapi ya hood nya itu nggak mau terbuka brother kemudian di trunk nya nah dia trunk mobilnya terangkat tapi ya trunk nya nggak terbuka dan dari sini gua bisa lihat seharusnya trunk nya itu ada di depan dan juga hood nya itu ada di belakang oke jadi ya hanya itu aja untuk bagian pintunya kita tutup lagi semuanya oke udah selesai kita review semuanya dan untuk bagian speed nya silahkan nanti kalian download mod nya dan kalian coba langsung untuk speed nya tapi ya kalau menurut gua untuk mobil Lamborghini ini harus kalian setting lagi di handling nya atau kalian bisa copy paste punya si Bugatti bolide itu juga bisa kalian copy paste handling nya untuk mobil ini tapi ya antara sesuai sama nggak sih gitu oke brother jadi ya sekian untuk review mobil Lamborghini ini dan kalian menurut gua untuk rekomendasi mobil ini dijadikan mobil donasi premium kurang recommended tapi ya kalau untuk dijadikan mobil yang ada di car dealer untuk kelas supercar bisa deh recommended dengan harga ya tergantung dari ekonomi server kalian itu berapa thank you buat kalian yang udah nonton sampai disini jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara like comment and share ke teman-teman kalian dan klik tombol subscribe buat kalian yang belum klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-updatean dari channel Angga Rizka akhir kata gua mengucapkan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya see you bye 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 bah si